Pemirsa Satres Krim Polres Naganraya meringkus tiga orang tersangka penyalahgunaan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi ilegal jenis solar. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan barang bukti minyak solar sebanyak 2 ton dan satu unit minibus yang sudah dimodifikasi tangkinya. Satuan Reserse Kriminal Polres Naganraya, Senin siang langsung menggiring ketiga pelaku penyalahgunaan bahan bakar minyak. Bersubsidi BBM jenis solar sebanyak 2 ton. Ketiga pelaku ini diringkus polisi di kawasan desa Pantiara, kecamatan Betung, kebupaten Naganraya. Saat diamankan petugas, para pelaku sedang mengangkut BBM jenis solar dari Aceh Tengah menuju ke kebupaten Naganraya sebanyak 2 ton. Ada pun ketiga pelaku yang diamankan diantaranya PR, DU, dan DO. Ketiga pelaku tersebut merupakan warga Aceh Tengah. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya 1 unit mobil minibus, 2 ton minyak subsidi jenis solar, 10 unit kartu barcode Mai Pertamina. Tak hanya itu, pelaku juga melakukan modifikasi pada bagian tangki mobil sehingga minyak yang ditampung bisa menambah kapasitas yang lebih banyak. BBM sebanyak 2 ton tersebut diduga dipasok dari sejumlah SBBU di kawasan Aceh Tengah. Sementara modus pelaku menimbun minyak agar bisa diperjual belikan dengan mengumpulkan sejumlah barcode Mai Pertamina. Kasat Reskrim Pores Naganraya AKP Mahput mengatakan, saat ini pihaknya tetap melakukan pengembangan kasus tersebut. Polisi juga akan memanggil SBBU yang diduga melakukan pelanggaran karena memberikan BBM secara ilegal. Akibat perbuatannya, ketiga pelaku dijerat dengan undang-undang migas dengan ancaman kurungan maksimal 6 tahun dan denda sebanyak 60 miliar rupiah. Dari Kepatian Naganraya, Apsah Ainus melaporkan.